Beginilah keseharian Mas Laini, memetik daun-daun keladi di kebun belakang rumahnya. Namun tak jarang ia harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan daun-daun tersebut. Beginilah keseharian Mas Laini, memetik daun-daun keladi di kebun belakang rumahnya. Namun tak jarang ia harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan daun-daun tersebut. Terlebih bila pohon keladi yang ia tanam belum siap petik. Semuanya harus ia lakoni karena tinggal daun-daun inilah yang jadi gantungan hidupnya. Tiga tahun sudah, Mas Laini mengisi hari-hari tuanya dengan memasak daun-daun keladi. Di tangan rentanya, daun-daun lebar ini berubah wujud menjadi sayur pandap yang lezat. Pandap memang masakan khas Lampung Barat, daerah di mana ia tinggal. Mas Laini memilih untuk berjualan pandap karena proses pembuatannya terbilang sederhana. Hanya dibutuhkan lembaran daun keladi, daun pisang, serta sejuput bumbu. Namun Mas Laini yang telah lebih dari 70 tahun mengecap pahit manisnya kehidupan, tak kuat lagi menggiling bumbu-bumbu tersebut. Ia pun memilih untuk memanfaatkan jasa penggilingan bumbu di pasar. Alhasil, ia cukup menanak bumbu yang sudah digiling tersebut di rumahnya yang sederhana. Setelah bumbu matang, barulah dibubukkan pada lembaran-lembaran daun keladi. Satu porsi pandap terdiri dari 5 hingga 10 lembar daun keladi. Daun-daun ini kemudian dibungkus lagi dengan potongan daun pisang. Kemudian pandap dikukus selama satu malam penuh. Air untuk mengukus harus dicampur dengan daun serai dan garam, agar timbul aroma wangi dan membuat gurih pandap. Karena proses pengukusan pandap cukup lama, Mas Laini memilih menggunakan kayu bakar. Ia hanya mampu membeli kayu bakar karena harga minyak tanah tak sanggup lagi dikabainya, mengingat kondisi ekonominya yang pas-pasan. Ya, kondisi keuangan Mas Laini dan Matsopeyi suaminya memang minim. Apalagi suaminya kini sudah tak mampu lagi bertani. Meski ke enam anak pasangan ini tak lagi tinggal bersama mereka, Mas Laini tak mau merepotkan dan meminta bantuan pada putra-putrinya. Bapaknya yang sakit, ibunya ini untung-untung masih sehat. Tapi bapaknya itu nggak dapat kerja lagi, dia kena asma itu. Saya yang cari. Kalau saya nggak cari, nggak dapat makan demi dua bapak. Agar bisa terus bertahan hidup, setiap hari Mas Laini harus memulai kegiatannya saat manusia yang lain masih dibuai mimpi. Hebatnya, semua aktivitas ini ia jalani dengan ringan, tanpa kantuk, walau jarum jam masih menunjukkan pukul tiga pagi. Selanjutnya, pandap yang telah masak, ia bawa dengan angkutan umum untuk dijual di pasar. Selain pandap, Mas Laini juga menjual berbagai macam sayur dan bahan makanan lainnya. Barang-barang tersebut ia beli dari tetangga-tetangganya untuk dijual lagi di pasar, dengan keuntungan yang tak seberapa. Sama minimnya dengan keuntungan dari penjualan pandap. Sayur pandap ini ia jual seharga Rp 700 hingga Rp 1.000. Tah, kalau masih sehat, iya. Kalau nggak sehat, mana kita mau kerja. Kalau keinginan musterahat kalau ada yang ngasih makan. Kalau nggak ada yang ngasih makan, bagaimana kita musterahat. Bagi Mas Laini tak pernah ada kata berhenti. Ia tak punya waktu untuk meratapi masa tua. Yang Mas Laini tahu, ia harus terus bekerja dengan sisa-sisa kekuatan tubuh rentanya. Entah sampai kapan. Dian Sukma, Nugroho Eko, TransTV Krui, Lampung Barat.